Hai selamat malam buat teman-teman ya semua lama kita nggak jumpa kali ini saya pengen bahas masalah airsoft MP900 standaran ya standar pabrik Hai contoh standar pabrik itu seperti ini Oh ya unitnya standar pabrik banget ini saya dilihat ya jelas kameranya ya tuh Hai standar pabrik Hai nggak rapet ya Hai nggak nyaman banget dilihat Hai bisa dibilang 90% rata-rata seperti ini Hai dan cetak pabriknya agak kurang rapi ya Hai tuh saya dilihat ya Hai kurang rapi Hai ya saya fokusin tuh kurang rapi temen-temen Hai cuman ini bisa dibilang lumayan lah ya Hai dapat yang masih grace seenggaknya enggak patah Hai dan ini belum diri pen ya masih standar banget Hai masih Hai ABS yang masih ABS Hai mentahan hai 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 dan ini juga masih enteng banget Hai dan ini juga masih enteng banget Hai namanya juga standar pabrik Hai jadi masih enteng berita MP900 standar pabrik Hai contoh unit MP900 Hai yang sudah di-upgrade custom maupun Hai fps nya Hai contohnya seperti ini ya Hai unit ya Hai Wow cakep ya unitnya hai 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 dan ini sudah disetting magazine-nya anti-gaming cakep sudah di-repan juga ini di-repan dark grey atau kita sebut dark edition sudah ada widot-nya saya lihat ya widot-nya sudah ada bagian sini dan juga ada di depan bagian depan ada dan ini rapi teman-teman sangat nyaman dilihat sangat rapi untuk bagian handgrip black dove bagian body dan sled sampai trigger ya dark grey buat yang minat silakan ya yang mau di-order barangnya ready tanpa pre-order harganya bisa di-check di Tokopedia Shopee dan Bukalapak dan bisa order melalui WA 0857 6-nya 4x 2611 oke buat yang minat silakan bonus free BB ya BB plastik 0,12 gram contohnya seperti ini BB plastiknya ya warna biru dan ada juga yang warna silver chrome ya buat yang minat silakan selamat menikmati